Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyi Mencekam Cerita misteri kali ini akan berkisah tentang rombongan KKN yang mengalami kejadian mistis ketika sedang melaksanakan KKN di sebuah desa yang bernama Pocong bagaimanakah kisah selengkapnya langsung saja kita simak sebuah cerita misteri yang berjudul Pengalaman Rombongan KKN di Desa Pocong Cerita ini akan membawa kalian kembali ke tahun 2005 dimana ada pengalaman menyeramkan yang dialami oleh satu kelompok yang saat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yaitu KKN diganggu oleh Pocong Mungkin bayangan kalian mereka diganggu oleh satu Pocong yang selalu berdiri di pojokan ruangan di pinggir jalan dan menampakkan diri dari kejauhan bahkan bisa juga mereka menampakkan sebagian tubuh mereka di cendela Namun tidak untuk cerita yang satu ini bagaimana jika yang terlihat bukan hanya satu Pocong Melainkan 10 atau 20 Pocong yang menampakkan diri dalam waktu yang bersamaan pasti menyeramkan sekali Cerita tersebut bermula saat Ani dan kawan-kawannya hendak melakukan tugas pengabdian di salah satu daerah utara Pulau Jawa Pulau ini juga disebut dengan tanah garam alasan disebut pulau garam karena pulau ini penghasil garam terbaik di Indonesia Saat itu jumlah peserta ada 12 orang yang mana terdiri dari Wulan Dira, Gesang, Roni, Wirda, Dhani, Patih, Nara, Haida, Johannes, Umar, dan Ani Mereka semua dari jurusan yang berbeda-beda Dalam cerita ini akan saya fokuskan menceritakan pengalaman Johannes dan Ani Karena menurutku cerita mereka lah yang sungguh membuat bulu kuduk berdiri dan mereka berdua yang sering sekali mendapat gangguan di sana Bermula dari Johannes saat itu dia terdiam menatap layar kaca mobil yang saat itu sedang melaju cepat dan jajeran rumah terlihat samar seperti berjalan menjauhinya Undak Joe kemudian ditepuk oleh Ani Joe, ini roti untuk menggancel perutmu Jangan cemberut saja Ucap Ani Memang saat itu Joe sangat tidak bersemangat sekali Hal itu dikarenakan ayah Joe seminggu yang lalu berpulang ke yang maha kuasa Sebenarnya dia tidak ingin meneruskan kuliahnya Lantaran saat itu hatinya sangat terpukul Kehilangan orang yang sangat ia hargai seperti kehilangan separuh nyawanya Ani nampak memperhatikan kondisi Joe saat itu Dia berharap nanti saat sudah sampai di sana Joe bisa berubah dan bisa membaur dengan masyarakat di sana Anak-anak yang lain juga memalumi perasaan Joe yang sedang berduka dan tidak bisa Dan tidak bisa selepas itu untuk mengajaknya bercanda Hanya bisa memperhatikan dan berharap Joe bisa kembali tegas dan bijaksana seperti sebelumnya Laju mobil kemudian menjadi pelan Rupanya tekungan akan masuk ke dalam desa yang menjadi tempat bagi mereka menjalankan KKN Ucap kesang Ani hanya terpaku dengan tuku desa yang bertuliskan Selamat datang di desa pocong Ani kira saat kesang memberikan informasi tentang daerah ini itu sedikit bercanda Karena menurut Ani sangat aneh saja dan sedikit lucu Ada sebuah desa yang seperti nama hantu Yang sangat terkenal sekali yaitu pocong Penampakan dari tugu sampai ke desanya sangat membuat puluh kuduk berdiri Ani hanya memperhatikan sekitar ketika tidak ada penduduk yang lalu lalang Bahkan selewaran Desa tersebut sungguh di luar perkiraan mereka Mereka membayangkan desa yang mereka datangi seperti desa pada umumnya Meskipun tidak ramai tetapi masih ada warga yang berlalu lalang Ani yang melihat kanan dan kiri masih pepohonan Dan juga banyak sekali tanaman bambu hanya bisa terdiam Tiba-tiba Ani seperti melihat sesuatu yang nampak sedang memperhatikan laju mobil mereka Dia melihat sebuah kumuk dan terlihat beringin besar berada di sana Membuat Ani bertanya-tanya Sebenarnya desa seperti apa yang akan mereka singgahi ini Terlihat seperti bangunan rumah yang kecil Namun di dalamnya terlihat sekali sebuah makam yang batu nisanya tertutup dengan kain putih Ani dan kawan-kawan mengira itu mungkin adalah kuburan dari orang yang membebat alas di sini Ani sedikit melamun melihat tempat itu Batinya belum juga sampai di desa Sudah disuguhi pemandangan menyeramkan seperti itu Karena laju mobil menjauhi tempat itu Ani meneruskan melihatnya dari spion mobil Seketika Ani mencerit ketakutan Saat melihat spion Dia mendapat tiga pocong yang kainnya berwarna abu-abu Sedang melayang bersamaan mengikuti laju mobil di belakang Ani dengan cepat melihat ke belakang Namun pocongan itu tidak ia temukan di sana Johannes dan yang lainnya melihat Ani dengan wajah yang kebingungan Mencoba memahami Ani yang sudah panik Dan tidak bisa dikendalikan Akhirnya Ia berdiri dan kemudian menepuk undak temannya itu An, kamu ngapain sih? Ini belum sampai loh Jangan membuat gaduh Ani hanya terdiam Dan kemudian melihat teman-temannya sudah serius memperhatikan dirinya Dia kemudian langsung duduk Dan menatap keluar kaca Sepertinya dia sudah sangat capek sekali Suasana kembali hening kembali Hingga akhirnya Sampailah mereka di kantor kepala desa tersebut Di sana sudah ada beberapa orang yang berdiri Dan menunggu kedatangan mereka Anak-anak nampak memperhatikan keluar kaca Sambil mengemas barang yang dibawa dan segera turun Terlihat tiga orang laki-laki yang memakai sarung rapi Dan bapak berkumis memakai baju putih Sedang berdiri dan memperhatikan mereka Rupanya beliau adalah Pak Ilham Selaku kepala desa tersebut Kemudian dua orang yang berdiri di samping kiri dan kanannya itu Adalah Pak Rofik dan Pak Hussein Yang mana mereka berdua yang akan menjadi penanggung jawab Dan pendamping kita selama masa KKN di sana Johannes saat itu tersenyum tanpa henti Entah apa yang membuatnya seperti itu Ani yang merasa tidak enak dengan sikap Johannes Akhirnya dengan cepat memukul tangannya Dan menyuruhnya untuk berhenti tersenyum Iya kali ya, kok aneh banget Pakai sarung di acara begini itu lucu banget deh Nggak panas apa Ucap Joe Ani yang mendengar perkataan Joe yang sangat tidak sopan Langsung melotot dan memberi tanda Agar jangan berkata yang aneh-aneh lagi di tempat orang Namun balasan sikap Joe sangat meremehkan sekali Ani sudah merasa tidak enak Karena sikap Joe tidaklah seperti biasanya Selamat datang adik-adik Ucap Pak Ilham Terima kasih Bapak sudah menyambut kita dengan ramah di sini Mohon bimbingannya selama kami mengembang tugas sementara di sini Ucap Ani Pak Ilham mengangguk Nanti kalian akan sering bertemu dengan Pak Rofik dan Pak Hussein Selama berada di sini Pak Hussein akan membantu kalian Untuk memberi tahu tiap-tiap lokasi di sini Pak Rofik akan membantu untuk keperluan apapun kalian di lapangan Ucap Pak Ilham Mereka dengan senang hati mengangguk Pesan Bapak hanya satu Untuk kalian selama ada di sini Di sana Dengan menunjuk jempol tangannya ke arah ujung Ada makam bujuk Bujuk di sini sama dengan makam keramat Yaitu makam yang babat alas di desa ini dahulu kalah Kalian dilarang untuk meludah sembarangan di daerah sana ya Kalian wajib hati-hati Karena ya kalian paham sendiri Di sini masih banyak sekali hutan Dan kawasan di sini masih bawingit Jelas Pak Ilham Joe hanya tertawa mendengar hal itu Dia hanya membatin Kapan akan maju jika sedikit-sedikit percaya dengan hal-hal yang berbau gaib Joe kemudian mendekati Ani dan berbisik Perlu dicoba Ucap Joe pelan Ani melihat Joe dengan tatapan yang kesal Kesang yang melihat tinggal laku Joe yang sedikit selengean Sejak turun dari mobil Langsung mendekati Ani Memastikan bahwa pikirannya dan Ani sama Terkait Joe yang sudah bertingkah aneh sejak datang di sini Pak Hussein yang sedang berjalan mendampingi mereka dengan pelan Melirik kepada Joe Tatapan aneh Pak Hussein kepada Joe Terlihat jelas oleh Ani Tangan Pak Hussein yang sedikit gemetar Disembunyikan olehnya Ani terus melirik ke arah Pak Hussein Sepertinya ada yang dilihat dalam tubuh Joe olehnya Entah apa itu Ani sangat penasaran sekali Pak Hussein kemudian berjalan cepat Dan menunjukkan salah satu rumah yang mana akan menjadi tempat tinggal sementara mereka disana Ani sangat amat terkejut sekali Ada dua rumah yang berjejer Tapi yang mana rumah tersebut satu halaman Namun menurut ayah ibunya Memang bentuk khas dari rumah di desa ini Semua begitu Halaman lebar menjadi satu Untuk dua ataupun tiga rumah Yang sebelah kiri itu untuk yang putri Dan yang sebelah kanan untuk yang putra Kamar mandi sendiri Dan berada disana Sambil menunjuk ujung dari rumah itu Ucap Pak Hussein Seketika Joe langsung berlari dan meninggalkan teman-temannya yang saat itu masih berdiri di halaman rumah Selesai mengantar anak-anak ke tempat tinggal sementara disana Pak Hussein langsung berpamitan untuk pulang Anehnya Saat anak-anak berjalan ke dalam Ani yang saat itu ingin segera masuk Langsung dipanggil oleh Pak Hussein Nak Tadi temanmu yang cowok itu Apa melakukan tindakan yang aneh saat masuk desa Tanya Pak Hussein Ani hanya terdiam dan bingung Dengan pertanyaan Pak Hussein yang tiba-tiba bertanya hal yang demikian Ani hanya menggelengkan kepala Saya tidak ingat Pak Cuma waktu itu Saya melihat sesuatu yang membuat muluk-muduk saya berdiri Saya melihat beberapa pocongan terbang Ucap Ani kepada Pak Hussein Saat mengatakan hal tersebut Pak Hussein memandangi wajah Ani dengan tatapan yang kosong Lalu terdiam sangat lama sekali Ani yang melihat Pak Hussein seperti itu Sampai merasa aneh Dan hawa takut menyelimuti tubuhnya Ani permisi dan meninggalkan Pak Hussein yang berdiri terdiam disana Keesokan harinya Terlihat mereka bergantian untuk mandi Dan mulai melaksanakan tugas di hari pertama Namun tampaknya Joe kurang enak badan Dan tidak bisa untuk ikut kegiatan hari itu Ani yang saat itu diberi tugas bersama Gesang Untuk pergi ke sebuah sumber air Yang tak jauh dari sana Untuk melihat Meninjau lokasi agar mereka bisa melakukan sesuatu di area tersebut Ani dan Gesang berangkat menuju lokasi Sesampainya disana Ani sangat takjub sekali dengan pemandangan sumber mata air tersebut Kebetulan saat ke lokasi Dirinya didampingi oleh Pak Hussein Wah pak Seperti tirta kerajaan zaman dahulu ya Pak Hussein yang saat itu mendengar perkataan Ani Hanya bisa tersenyum Kolam ini dulunya itu sebuah tirta Digunakan pada saat zaman kerajaan Tetapi dengan majunya zaman Tirta ini jadi begini Gak dirumat Coba kalau mbak Ani ada ide buat tempat ini Biar bisa dipakai untuk keperluan desa Ucap Pak Hussein Ani dan Gesang saling bertatapan Karena sangat antusias sekali untuk membantu memajukan desa tersebut Gesang duduk dan berkata kepada Ani An Kok aku lihat ada yang memperhatikan kita ya Di tempat ini Ucap Gesang Ani yang saat itu sibuk mencatat Hanya bisa menjawab seadanya Tanpa konsen dengan perkataan Gesang saat itu Ayo An balik Aku kok semakin takut ya Sama tempat ini Surem banget Banyak pohon bambu lagi kanan kiri kita Ucap Gesang Ani yang selesai mencatat Kemudian menutup bukunya Dan melihat ke arah Gesang Dengan raut wajah yang lega dan bahagia Namun tatapan Ani menjadi berubah Lantaran melihat satu sosok Yang sangat menyeramkan sekali di belakang kepala Gesang Kepala dari sosok itu terlihat terbalut kain Wajahnya yang sangat menjijikan Sedang melotot menatap Ani yang sedang memandangi rupanya Akhirnya Ani menjerit Dan pandangan seketika pudar dan gelap Pandangan Ani masih pudar Dan tidak begitu jelas Siapa yang duduk di sebelahnya Hanya terdengar suara riuh yang sedang lalu-lalang di sekitarnya Akhirnya dengan tenang Ani bangun Dan melihat sekitarnya Dia sudah sadar dirinya sedang tergeletak di tempat tidur Kemudian melihat sekelilingnya sudah banyak orang Pak Hussein yang saat itu berada di samping Ani Hanya bisa mengelurkan segelas air Dan menatap Ani dengan pandangan yang serius Sudah baik kan dok Ini kamu minum airnya Ucap Pak Hussein dengan mengelurkan segelas air Ani kemudian mengatur posisinya duduk agar benar Mengambil air yang diberi Pak Hussein dan meminumnya Saya kenapa ya pak Undak saya kok berat sekali Tanya Ani Pak Hussein kemudian mengambil gelas yang dipegang oleh Ani Tadi kamu pingsan Kesang yang manggil bapak Sepertinya belum sarapan ya Ucap Pak Hussein Ani hanya menganggup Dan rasa cemas yang begitu besar muncul dalam hatinya Dia mengingat bagian-bagian tertentu saat dia pingsan di sana Tatapan mata itu tidak akan pernah dia lupakan sampai kapanpun Akhirnya malam hari tiba Anak-anak mulai terlelap tidur di ruangan mereka masing-masing Nampak kesang mendengar suara bisikan yang sungguh sama sangat aneh sekali Suara bisikan yang membuatnya terpaksa bangun tengah malam Dia menoleh ke kanan dan ke kiri Melihat suasana saat itu Entah suara berisik apa itu Yang sungguh sangat meresahkan sekali Kesang berdiri dan melihat setajam mungkin Mungkin saat itu tidak hanya dirinya yang terbangun Atau ada teman yang lain sedang sholat malam Namun saat itu hanya remang dan juga cahaya redup dari lampu luar ruangan Yang masuk tembus ke dalam kaca Hingga akhirnya kesang berjalan kebalik ruangan itu Ada yang bergerak di pojok tempat Joe tertidur Terlihat sebuah kain yang di dalamnya sedang bergerak-gerak Saat kesang mendekati benda itu Sontak dia sangat amat terkejut Melihat Joe yang sedang berdiri di atas ranjang Dengan kepalanya yang bergerak tak diketahuinya Saat kesang menyalakan lampu Hawa ketakutan menyelimuti tubuhnya Joe yang berdiri itu sedang memakan sesuatu Memakan hewan yang sangat menjijikan Kesang yang melihat sebuah ekor panjang di tangan Joe meyakini Bahwa Joe saat itu memakan tikus mentah-mentah Dan yang membuat kesang lari terbirit-birit ialah Di bawah Joe terlihat tujuh pocongan yang sedang bersujud ke arah Joe Kesang hanya berlari dan meminta tolong keluar rumah Ramai orang yang sedang berdiri di depan ruangan putra Karena kejadian itu membuat geger dan kaget tetangga sekitar Maka hal itu menjadi masalah bagi warga dekat di sana Pak Hussein saat itu memperhatikan Ani dengan tatapan yang tajam Namun Pak Lurah yang saat itu menyadari akan kondisi yang terjadi Kemudian menepuk pundak Pak Hussein Biar saya saja Pak yang menjelaskan kepada mereka Ucap Pak Lurah Akhirnya mereka menunggu Josiluman dari pingsannya Dan masalah itu dibahas keesokan harinya Pagi pun tiba Nampak rumah Pak Lurah yang berlatar luas menyejukkan mata Joe dan Ani Yang saat itu hendak bertemu Pak Lurah di rumahnya Pembantu yang sedang membersihkan dedaunan yang gugur Dan juga ada yang membersihkan rumput Membuat perasaan aman yang sangat luar biasa Kepada mereka saat di sana Perasaan aman itu pertama kali mereka rasakan Selama berada di desa tersebut Terlihat seorang perempuan yang keluar Dan menghampiri mereka Silahkan masuk Pak Lurah sudah menunggu di dalam Ucap perempuan itu Akhirnya mereka dengan pelan-pelan dan sopan Masuk ke dalam rumah Dan menuju meja kayu yang berada di halaman belakang Pak Lurah sudah duduk dan menikmati kopi yang masih hangat Dan juga merokok klobot dengan nikmat Akhirnya suara Ani mengagetkan Pak Lurah saat itu Pak Lurah yang mengetahui kedatangan mereka Segera mempersilahkan mereka duduk Dan kemudian memanggil perempuan tadi Untuk memanggil seseorang di dalam Akhirnya mereka duduk dan kemudian disuguhkan Bukan secangkir teh Nampak seorang nenek tua yang sudah sepuh sekali Keluar dari dalam rumah Perempuan itu dengan pelan memegang tangan nenek itu Dan juga membawa wadah kinangan Yang memang dipakai oleh sang nenek Sementara itu Ani dan Joe yang saat itu duduk dan memperhatikan langkah demi langkah sang nenek Sampai duduk di depan mereka Hanya bisa terdiam dan bertanya-tanya Apa yang akan terjadi Hingga nenek itu duduk Dan melihat mereka Dengan menumbuk kinangan yang sudah disiapkan oleh perempuan tadi di depan meja Nenek tersebut mengambil buah jambe yang sudah halus Dan memakannya bersamaan dengan daun sirih yang sudah ditumbuk Nenek itu tersenyum kepada mereka Dan kemudian mengoles susur tembako pada giginya Warna merah menyelimuti mulutnya Ani dan Joe hanya bisa memandangi wanita tua itu dengan rasa keheranan Ini ibu saya, mbak Ani, mas Joe Namanya mbak Namanya mbak Natin Ucap alurah Ani dan Joe kemudian berdiri Dan menghampiri mbak Natin Dan mencium tangan beliau Ibu ini sudah sepuh Ibu juga paham betul dengan lingkungan sini Cerita yang terdapat dalam desa ini dahulu kala Ucap Pak Lura Mendengar perkataan Pak Lura Ani dan Joe mungkin sudah paham Apa yang akan dikatakan oleh sang nenek Juga ini mungkin terkait dengan kejadian aneh Yang dialami oleh mereka beberapa waktu yang lalu Kalian berdua dari awal masuk ke sini Pasti sudah diganggu oleh mereka Iya kan? Sudah kebiasa anak Kalau di sini ada yang niat tidak baik Bakalan apes Jelas mbak Natin Pak Lura yang mendengar perkataan ibunya Kemudian tertunduk dan juga terdiam Ilham anakku ini yang bisa betah di sini Dia niat mengabdi kepada tanah kelahirannya Kakak-kakaknya saja lebih memilih mencari rezeki di luar daerah Tetapi aku tidak bisa memaksa dirinya Kalau memang mau mengabdi Resikonya besar Belum lagi kalau sudah berurusan dengan adat Yang sudah jadi paku bumi di desa ini Ucap Manatin Setelah itu Ani dan Joe mencoba mengingat Apakah ada niat jelek yang saat itu terucap dalam hatinya Sehingga penghuni di desa tersebut Tidak menyukai keberadaan mereka di sana Hingga Joe berdiri dan mendekati Mbak Natin Kemudian duduk di bawah kakinya Mohon maafkan saya Mbah Memang saat masuk desa Saya punya pikiran jelek Saat ini memang pikiran saya amburadul Dan tidak bisa dikontrol Karena baru saja dirundung duka Saya sampai memikirkan cara Bagaimana caranya bisa menghilangkan kesedihanku Hingga saat di mobil Saya melihat salah satu anggota KKN Dan berpikir untuk mengajaknya berkencan Dan berusaha menidurinya Tapi serius Itu hanya sekedar batin Mbah Tidak ada niat lain Jelas Joe Pak Lora hanya bisa tersenyum kecil Dan juga tertawa mendengar perkataan Joe Kemudian nenek yang sudah mendengar penjelasan Joe Akhirnya melihat Ani yang sedang kebingungan Lantaran masih mengingat-ingat Apa yang sudah dia lakukan Hingga diganggu saat ini Hingga akhirnya Dia melihat nenek dan teringat sesuatu Mohon maaf Mbah Aku ingat sesuatu yang saat itu menurutku adalah kesalahan Hingga sampai saat ini Saya diganggu mereka Saat di sumber air Saya ada pikiran yang jelek saat itu Saat itu memang ada tersirat untuk melakukan hal yang tidak baik bersama Gesang Setelah tugas disana selesai Tapi kami tidak sampai ingin melakukannya Mbah Saya hanya ada pikiran untuk berciuman saja dengan Gesang Ucap Ani Setelah mendengar penjelasan mereka Nenek Ngatin menceritakan sejarah desa tersebut Kemudian mereka berdua dan juga teman-teman mereka yang sedang mengemban tugas di desa tersebut Diamanahi untuk lebih berhati-hati sampai tugas mereka selesai Hingga amanah tersebut mereka pegang Dan dilaksanakan tugas dengan baik sampai selesai Saat acara perpisahan dimulai Ani melihat sesuatu Saat Pak Lurah dan juga warga mengantarkan mereka Ani menutup mulutnya untuk tidak berteriak Ani melihat banyak sekali pocong yang berjejer di belakang Pak Lurah Dan juga warga yang sedang melambekan tangan kepadanya Ani dengan cepat duduk dan juga memejamkan matanya Berharap apa yang dilihatnya itu hanya mimpi Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam Jangan lupa tinggalkan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton